Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur janji akan membuat warga tidak lagi menantang maut menyeberang sungai. Rencananya akan dibuat jembatan gantung agar warga lebih mudah beraktivitas. Pelaksana tugas Bupati dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Probolinggo survei lokasi untuk pembangunan jembatan gantung. Nah, hasilnya Pemkap akan membangun jembatan gantung sejauh 35 meter dengan lebar 1,6 meter. Jembatan akan mampu menopang beban maksimal 2 ton dan memiliki daya tahan 6 tahun. Rencananya pembangunan akan berlangsung selama 5 bulan ke depan. Nah, sementara ini kalau memang airnya tidak terlalu besar gini ya mungkin masih bisa lah, mungkin orang tuanya bisa apa ya. Ya, bisa nyeberangkan lah, kecuali kalau memang airnya besar, kebetulan mungkin banjir dan sebagainya. Ini tentunya imbatan kita juga harus, apa nama, hati-hati kan kepada sebuah masyarakat. Ya sudah, mungkin, ya apalagi yang namanya banjir. Dan itu pun juga tidak mungkin tiap hari kan, kalau pembanjir mungkin 1 hari, 2 hari, dan setelah itu mungkin sudah air surut bisa dilawak 2 hari, sementara. Sebelumnya, sitijen jurnalis Puji Anugrah Leksono merekam keseharian warga desa Opo-Opo yang harus menyeberang sungai deras. Seorang anggota polisi sektor gerejengan, Aibtu Purwosudar Utomo, membantu warga dengan menunggang kuda, diseberangi dengan kuda. Video ini ditayangkan pada awal Februari lalu, saat itu harapannya segera ada tanggapan dari pemerintah sebab kondisi ini dijalani warga sudah puluhan tahun. Yes, sekarang warga jadi punya harapan baru, karena ada rencana pemerintah bangun jembatan. Ya jadi ceritanya begini, awal mula kita tahu Pak Aibtu Purwosudar Utomo itu berasal dari seorang teman yang mengatakan ada seorang polisi yang bertugas menyeberangkan anak di sungai Rondoningol, desa Opo-Opo, Kecamatan Kerejengan, Kabupaten Progolinggo. Kita bersama teman-teman yang lain melakukan peliputan tentang aktivitas beliau, menyeberangkan anak sekolah di desa Rondoningol, mengendarai atau menaiki kuda peliharanya. Tentunya yang kita rasakan pada waktu itu, kita sangat miris ya ketika Kabupaten Progolinggo berusaha untuk membangun daerahnya, untuk mengikis kemiskinan, ternyata masih ada daerah-daerah yang katakanlah terisolir jauh dari pembangunan, sehingga warga setempat harus menyeberangi sungai untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tentunya harapan kita berharap dengan peliputan itu ada respon dari pemerintah daerah setempat untuk menanggapi keinginan warga. Dan alhamdulillah beberapa hari setelah pemberitaan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Progolinggo melakukan sidak lokasi. Pemerintah melakukan survei untuk melakukan pembangunan jembatan gantung dan rencananya akan dibangun selama lima bulan ke depan. Dan yang pasti kita bangga karena NETCJ adalah yang pertama melakukan peliputan itu dan berhasil berdampak positif bagi daerah setempat dan juga mendapat respon yang positif juga dari pemerintah daerah. Dan kita juga tentunya berharap agar apa yang kita lakukan menjadi inspirasi untuk semua pihak untuk membantu sesama dalam berbagai cara dalam hal yang positif. Demikian, terima kasih. Terima kasih.